Wati tau kok Mak, Pak Wahyu deketin emak dan Wati juga tau kalo emak seneng di deketin sama Pak Wahyu. Enggak kok, siapa yang bilang? Kita itu cuma tetangga biasa kok, lu aja yang lebay. Gak usah boong Mak, Wati gak mau emak nikah lagi, Wati juga gak mau punya babe baru Mak. Buat Wati gak ada orang lain yang bisa gantiin babe Mak. Tau gitu, gue semalam ikut Tantouran, Bor. Emang semalam lu kemana? Nginep di rumah temen gue, main pes semalaman. Abisnya gue bingung mau tidur dimana. Bingung apa? Ya abisnya kalau di rumah nenek sempit, panas, diomelin terus. Kalau di musolah kayak korban pengusian bencana alam. Ya elah, alasan doang lu. Biasanya cukup tirur di sini lu, kasih kan main pes kan lu. Alasan mulu lu. Gak sih. Lah, lah. Arief, Bang Bone. Reja main sini boleh kan? Tuh main lu ke sini. Iya, lu ngapain ke sini? Padahal kan enakan di rumah lu. Luas, punya kamar, ada aslinya lagi. Malas gue di rumah. Disuruh sunat mulu gue. Hah? Lu belum sunat? Belum. Kok bisa? Kirain lu udah sunat? Dari dulu papa gue sibuk kerja. Sampai-sampai lu panjunatin gue. Yaudah sunat aja sekarang. Kakak, takut. Pasti sakit kan kalau disunat. Bukan sakit doang. Sakit banget. Ufff. Eh, 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 eh. Lu gak boleh lu kayak gitu lu. Jangan nakut-nakutin orang yang belum sunat lu. Dosa lu kayak begitu lu. Bukan nakut-nakutin, Bor. Terus? Tapi itu emang kenyataan. Emangnya dulu lu sunat kayak gimana? Waktu itu gue diikutin pipi gue sunatan massal. Nah, karena disitu orang yang mau sunat banyak, tukang sunatnya kasar. Buru-buru. Sat. 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 Sakit banget. Tukang bener. Pasti sakit. Orang-orang pada bohong semua. Katanya rasanya kayak gigit semut. Iya sih. Rasanya kayak digigit semut. Semut merah. Satu truk. Ufff. Gua ingetin lu, Zah. Sunat itu momen sekali seumur hidup. Lu jangan salah milih tempat kayak gua. Lu kalo bisa sunatnya di luar negeri. Kan lu kaya. Kalo Bang Boni, lu sunatnya gimana? Tadi Bang Ovi yang kesini. Sekarang buat ti. Kenapa gak sekalian aja? Iya enggak bu. Oh, ini gorengnya buat Bang Ovi. Bukan bu, buat orang rumah. Oh, Bang Ovinya udah berangkat kerja ya? Maaf Bu Dira. Tolong gak usah tanya Bang Ovi dulu ya. Emangnya kena apa? Bu Ati. Bentar, bentar. Bu Ati. Duduk, 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 duduk. Bu Ati Kenapa Bu Ati? Kalo Bu Ati mau bicara nggak apa-apa. Kalo ga mau bicara juga nggak apa-apa. Lagi ada masalah sama Bang Ovi, Bu. Masalahnya apa, Bu? Lupa gue, lupa. Lupa? Emangnya dulu lo sunat umur berapa, Bu? Atau jangan-jangan Bang Boni belum sunat? Kayak gue. Udah lah, udah. Masa doang dia belum sunat? Jangan boong lo, Bor. Ngapain gue boong? Jujur aja Bang, gapapa kalo belum sunat. Kalo emang beneran belum sunat, berarti gue ada temen dong. Iya, jangan boong lo. Boong itu dosa. Apalagi lo lagi deketin Fatimah kan? Dan yang gue tau, cewek kayak Fatimah itu gak suka sama cewek yang suka boong. Iya Bang, aku aja. Lo berdua gak percaya lo sama gue? Gue udah gede, gak mungkin gue belum sunat. Eh, ini masalah sunat. Jangan lo bahas-bahas lagi ya. Siap, Bor. Aman? Iya, aman Bang. Bagus. Sekarang gue mau ke rumah Fatimah dulu. Mau ketemu pidadari gue. Lo berdua pulang, Sunat? Kayaknya gue disini aja deh, Bor. Boleh kan? Gue males dirumah. Sama, gue juga males dirumah. Yaudah deh, gue coba dulu. Za, walaupun sunat itu sakit, tapi kayaknya lo harus ngeberanin diri deh. Lo yakin gak mau sunat? Ntar kalo lo udah tua, alot! Nanti sunatnya gak pake gunting sunat lagi. Pake gunting rumput! Wah, aduh! Apa aja lo? Diam aja lo! Za, lo dirumah ada PS kan? Iya. Emang, kenapa? Ambil solo. Biar kita betah disini. Daripada gak ada hiburan. Iya juga ya. Yaudah ambil dulu deh. Iya. Jadi gitu Bu Dira kejadiannya. Emang ya? Cowok tuh egois. Belum lagi gengsinya. Udah bilang aja Buati biar tau rasa. Saya juga maunya gitu Bu Dira. Tapi gimana? Anak-anak di rumah udah pada kangen sama pipihnya. Saya jadi bingung. Udah Buati, kuat-kuatin aja. Sebagai istri, itu gak boleh kalah sama suami. Ingat kakata Bu As. Kalo suami gak minta maaf, udah biarin aja. Iya Bu Dira. Pokoknya sekarang saya mau diemin Bang Ovi sebelum dia minta maaf. Biar kapok. Nah, bener tuh. Biar kapok. Kadang gitu tuh. Suami tuh karena gampang di maafin sama istri. Jadi gak kapok-kapok. Padahal kita kan maafin mereka juga karena kasihan aja. Iya kan? Dikasih hati malah minta jantung. Bu. Iya Bu. Jadi ngelunjak. Nah, bener. Astagfirullahaladzim. Bu, kok nasihatnya begitu? Kalo ada masalah mah jangan didiemin. Justru harus segera diselesaikan. Dibicarakan. Dicari solusinya. Ih, Bapak apaan sih? Kuping. Dosa Pak. Ghibah juga dosa Bu. Ngasih nasihat yang gak baik juga dosa. Udah deh, Bapak tuh gak usah ikut campur. Ini tuh urusan ibu-ibu. Bukan bapak-bapak. Bapak kok gak paham urusan ibu-ibu. Bu. Bu Dira, ini saya mau bayar gorengannya. Uangnya uangnya? Iya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Mari Papa Ang. Mari Bu Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mulai deh. Kumat penyakit Bapak tuh. Kumat apa Bu? Penyakit apa coba? Ya itu tuh. Sikapnya kayak kemarin-kemarin. Kau udah ketemu sabu Ati tuh. Beuh. Mari Bu Ati. Mari P.V. Mari Bu Ati. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfar Pak. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Si Wati kemana sih? Kagak balik-balik. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu beli gorengannya dimana sih? Lama amat. Lu belinya di Arab. Maaf Ma. Tadi kasihkan ngobrol sama Bu Dira. Pak Wahyu mana, Ma? Ya udah pulang lah. Ngapain lama-lama cuma nung-ding gorengan doang? Ma. Apalagi sih Wati? Wati boleh ngomong gak sama Ma. Mau ngomong apa? Ngomongnya sambil duduk ya Ma. Ya udah, udah, udah. Wati gak suka Ma deket-deket sama Pak Wahyu. Maksud lo? Wati tau kok Ma. Pak Wahyu deketin Ma. Dan Wati juga tau kalo Ma seneng di deketin sama Pak Wahyu. Enggak kok. Siapa yang bilang? Kita itu cuma tetangga biasa kok. Lu aja yang lebay. Gak usah boong, Ma. Wati gak mau Ma nikah lagi. Wati juga gak mau punya babe baru, Ma. Buat Wati, gak ada orang lain yang bisa gantiin babe, Ma. Nah, mikir lo kejauhan. Gimana caranya ya Reza mau sunat ya? Masa gue harus beli motor dulu? Duit dari mana gue? Gimana gue? Eh, babe, babe. Kenapa? Seneng bener kayaknya. Iya. Emang gue lagi seneng. Masalah buat lo. Enggak, enggak. Enggak masalah. Cuman saya penasaran. Babe seneng kenapa? Gue seneng karena gue lagi proses untuk menyempurnakan agama. Alhamdulillah. Maksudnya babe pengen berangkat haji. Bukan itu. Terus? Ntar juga lo tau. Bu. Be. Kalo saya liat-liat kayaknya babe cocok deh kalo style-nya kayak gini. Jadi keliatan lebih muda. Lebih cerah. Lebih tampan. Tapi ngomong-ngomong, lo babe punya duit gak? Ya. Muji-muji. Ujung-ujungnya duit. Ngapain lo nanya-nanya gue punya duit? Ya kalo babe ada, pinjem dulu deh be. Buat biaya rejas unat. Lo gak punya duit? Katanya mobil lo rentalin. Emang gak dapet duit dari sono? Aduh. Gimana yang ngomongnya ya? Atau jangan-jangan mobil lo jual? Alhamdulillah. Babu udah ngerti. Udah ngejelasin. Jadi saya gak usah repot-repot ngejelasin lagi. Astaghfirullah. Tommy. Bener-bener lo ya. Itu mobil punya anak gue. Gue yang bayar uang mukanya. Lo. Maabe. 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 Itu kan waktu Tommy masih jahilia be. Sekarang kan Tommy lagi proses menuju tobat. Mendingan sekarang. Babe. Bantu tolongin saya gimana caranya biar reja mau sunat. Ya salah satu caranya sih. Babe mau minyemin duit ke saya. Gak 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 gak. Tom. Reja itu anak lo. Dia sepenuhnya tanggung jawab lo di dunia dan akhirat. Gue gak mau ikut campur. Pelit. Ngomong apa lo? Enggak be. Saya gak mau ngomong apa-apa ya. Halusin nasi babi aja kali. Ganggu kesenangan gue aja lo. Kata keren kali begitu waki-waki kelakuannya. Hah. Kagak inget umur. Kata cocok. Gaya udah kayak cacing kepanasan juga. Siul-siul. Suaranya kagak enak. Ampun dah. Mertua siapa sih? Mertua gue. Ih. Bang. Ada Fatima gak? Telat lo Bon. Telat gimana maksudnya? Ya pergi. Pergi kemana? Kayak gak tau aja lo Bon. Ketemu HAMKA maksudnya? Iya lah. Mana lagi? Ya. Hehehe. 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 Kamu sama papa. Reza mau main PS. Ja. Main PSnya ntar aja. Ada yang lebih penting. Apaan? Gimana nih? Kalau misalnya Eja ikut sunatan masal. Emangnya dulu lo sunat kayak gimana? Waktu itu gue diikutin pipi gue sunatan masal. Nah karena disitu orang yang mau sunat banyak tukang sunatnya kasar. Buru-buru. Sat. 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 Sakit. Balet. Enggak. Enggak. Eja gak mau. Eja. Eja. Eh Tom. Kenapa itu anak lo? Enggak be. Saya pengen ikutin reja sunatan masal. Hah? Sunatan masal? Iya be. Kan sunatan masal gratis. Saya gak punya duit. Jadi saya gak usah bayar. Tom. Iya. Sunat itu sekali seumur hidup. Masa lo jadi bapak gak bisa ngeusahain? Ya be. Saya udah usaha be. Keras banget lagi usaha saya be. Usaha apa? Minyum duit ke bapak be. Tapi gak dikasih. Makanya. Kerja yang halal. Nyari duit yang bener. Nyari duit buat anak itu pahalanya gede. Iya be. Makasih nasihatnya. Ntar saya bakal kerja yang bener. Dan nyari duit yang halal be. Nah. Bagus tuh. Iya bagus be. Tapi bagusnya lagi sekarang. Bapak be pinjemin saya duit ya. Kagak. Kagak. Ah. Ujung-ujungnya itu lagi. Tidak. 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 Terima kasih.